Masih di apakabar Indonesia siang, pebersa demi mendatangi lokasi puncak acara Hood RI ke-79, para pelajar dan juga guru desa Lepangeng, Sidrap Solusi Selatan harus bertaruh nyawa, menempuh jalanan tercal dan juga longsor. Mereka pun harus menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer demi merasakan euforia pesta hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah video amatir perjalanan para pelajar dan guru dari siswa UPTSD, SMP 1 Atap 8 Batu Desa Lepangeng, Kecamatan Pitu Raisi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang diabadikan oleh Mia Erika Susan, salah seorang guru di sekolah ini. Niat keras dan semangat pantang menyerah guna menyemarakan Hood Kemerdekaan RI yang dipusatkan di desa Balawai yang berjarak kurang lebih 30 kilometer dari sekolah mereka tak menyurutkan semangat mereka. Meskipun harus berjalan kaki sambil menggotong kendaraan roda dua serta menyusuri material longsor dan perbukitan. Akses jalan yang longsor mereka lalui dengan berbekal seutas tali yang telah mereka siapkan. Idealnya waktu tempuh hanya berkisar 3 jam, namun karena longsor, perjalanan harus ditempuh dalam waktu 8 jam. Jujur kami tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan bahwa akan seberat itu, akan sebesar itu longsor yang ada di titik bentuk es. Kami tidak pernah membayangkan bahwa akan beresiko seberat itu. Namun dengan niat kami dan teman-teman kami berusaha dengan menggunakan tali untuk menggantung motor menggantung motor untuk bisa disebrangkan sehingga kami lolos dari titik itu. Weh, kandas-kandas! Dengan segala upaya, guru dan siswa SMPN 8 Batu akhirnya tiba di desa Belawai. Meski begitu, mereka harus menginap hingga hari pelaksanaan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia digelar. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan.